Semuanya Dan tadi kita sudah berada dalam acara Rikosore dan kali ini kita beralih Beralih dalam acara Talksokemenak ataupun juga Tausiyah dari narusumber kita Yang datang kelangsung oleh Kementerian Agama Kota Badang Sidi Impuan Tentunya dalam edisi 30 Desember 2020 Dan kali ini R.J. Ali sudah Enggak sendiri nih, sudah bergabung Dengan kita narusumbernya Untuk itu langsung saja nih kita sapa Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa nih Ustadz Dengan Naharah Sibuan Gimana nih kabarnya Ustadz pada sore hari ini Sehat Walafiat Oke Ustadz Kita sudah berada nih dalam acara Tawsyiah, kira-kira pada Sore hari ini Ustadz mau Membawakan Tawsyiah apa nih Memperbaharui Wudhu Memperbaharui Wudhu Oh itu temanya ya Sangat menarik sekali Untuk kita pelajari ini Jadi Sekedar mau bertanya nih Ustadz Kira-kira Apa sih alasan Ataupun Natal belakang Ustadz Untuk mengangkat tema ini Agar seluruh dosa-dosa kecil Yang sering kita lakukan Bisa dihapus oleh Wudhu kita sendiri Oke Ustadz Hal yang sangat simpel Tapi sangat besar manfaatnya Ustadz Oke untuk itu Tidak berlama-lama lagi Mungkin para pendengar Karena semuanya sudah menanti-nanti nih Caramah ataupun Tawsyiah dari Al-Ustadz kita Dan bagi karena semuanya Nanti ketika sudah berlangsungnya Acara Tawsyiah ini Karena yang ingin bertanya Kami persilahkan di Whatsapp kita Di 0822 9999 6105 Untuk itu Langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz Nahar Haziwan Untuk membawakan temanya Yang berjudul Memperbaharui Wudhu Kepada Al-Ustadz Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia Wa ad-din Wa assolatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pertama sekali mari kita panjatkan Puji syukur kehadrat ilahi rabbi Yang telah memberikan Kesehatan dan kesempatan Kepada kita Sehingga pada sore hari Yang berbahagia ini Kita masih diberi kesempatan Untuk mendengarkan Ceramah agama Melalui Rau 105 FM Dari kota Padang Sidimpuan Serangkaian dari itu Salawat dan salam Mari kita hadiahkan Ruh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah berjuang Menarik umatnya Dari alam kezuliman Menuju alam yang diterangi Iman dan Islam Dengan lapas Allahumma salli ala sayyidina muhammada Wa ala ali sayyidina muhammada Saudara pendengar ceramah agama yang dimuliakan Allah Pada kesempatan sore hari ini Kita membawa Judul tentang Tajadidul wudhu Memperbaharui Wudhu Sebenarnya Dasar dari Wudhu ini Sudah tertera dalam Al-Quran yang berbunyi Ya ayyuhal ladhina amanu Iza kumtum ilas solah Paksilu wujuhakum Wa aidiakum ilal marapit Wa aidiakum ilal marapit Wa aidiakum ilal marapit Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Iza kumtum ilas solah Apabila kamu hendak melaksanakan solat Paksilu wujuhakum Maka basuhlah mukamu Wa aidiakum ilal marapit Dan basuhlah kedua tanganmu Sampai dua sikumu Wam sahuhu biru sikum Usaplah kepalamu Wa arjulakum ilal ka'bain Dan basuhlah dua kakimu Sampai dua mata kaki Dan hadis Rasulullah s.a.w. Menjelaskan La yakabalullahu solatan Bi ghairi tohurin Allah tidak bakal Menerima solat seseorang Bi ghairi tohurin Dengan tanpa toharok Dengan tanpa bersuci Maka bersuci Adalah merupakan syarat Untuk bisa Melaksanakan Ibadah solat Maupun ibadah-ibadah yang lain Tetapi dalam hal ini Wajib berwudu bagi orang-orang yang berhadas Apabila hendak melaksanakan ibadah Terutama solat Tetapi sunnah Diperbaharui Walaupun wudu kita itu tidak batal Sabda Rasulullah s.a.w. menjelaskan Lawla'an asukku ala ummati La'amartuhum inda kulli solatim biwudu Wa ma'akulli wudu'im bisiwa Jikalau sekiranya tidak keberatan atas umatku Pasti saya perintahkan mereka Ketika tiap-tiap solat Harus berwudu Dan beserta tiap-tiap wudu Harus dengan bersiwa Tetapi karena adanya Rasa keberatan kepada umatnya Maka yang diwajibkan berwudu Adalah orang yang berhadas Dan orang yang tetap wudunya Disunnahkan memperbaharuinya Makanya Sunnatul Lita jadi Sunat memperbaharui wudu Ba'da kulli solat Setiap kita selesai Mengerjakan solat Sekalipun wudu kita itu tidak batal Tetapi wudu pertama Harus dibawa untuk mengerjakan ibadah solat Makruh hukumnya Memperbaharui wudu Tanpa ada pelaksanaan solat Manjawit tiba Baru nanggi sumbayang Manjawit busaiba Nah sunnat Akun manjawit Benjawit jolo Baru masumbayang Habis sumbayang Nape batal wudu Disunnahkan Diperbaharui Diperbaharui Wa ghaslu wajibin Sunnah memperbaharui wudu Bagi orang-orang Yang hendak Mandi jinabah Mandi wajib Faya tawaddohu Qobalahu Wudu'an Kamila Rasulullah S.A.W Apabila ia hendak Mandi jinabah Maka ia terlebih dahulu Mengambil wudu Wudu' yang sempurna Sebelum ia Melaksanakan Mandi jinabahnya Wa inda iraudatil junubi Sunnah memperbaharui wudu' Ketika bermaksud Orang yang junub Akhlan Mau makan Jadi kadang-kadang Kita sedang junub Belum Sempat mandi jinabah Karena memang Belum dapat Waktu yang diwajibkan Seperti di tengah malam Atau hendak sahur Sebelum dapat Waktu subuh Orang yang junub Seperti itu Disunnahkan Berwudu' Sebelum ia makan Jangan makan Tanpa wudu' Karena Liliktibat Mengikuti Apa yang dilaksanakan Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Aunauman Atau Orang yang junub itu Hendak tidur Jangan terus tidur Ketika kita junub Sebelum Mandi jinabah Pada waktu subuh Nantinya Sebelum itu Selesai kita Artinya Berhubungan Berhubungan Badan Dengan Istri kita Maka kita Disunnahkan Sebelum tidur Mengambil Wudu' Agar Saiton Saiton Yang Mengintai Kita Sebelum Dan sesudah Kita Berjinabat Akan Menjauh Dari kita Aw Wato'an Atau Orang Yang Junub Disunnahkan Memperbaharui Wudu' Apabila Ia Mau Mengulang Kembali Yang Kedua Kalinya Jangan Tidak Diantarai Wudu' Karena Ada Perintah Dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Iza Atta Ahadakum Ahlahu Summa Arada Ay Ya'udah Fal Yata Wattah Apabila Salah Seorang Diantara Kamu Mendatangi Iskrinya Kemudian Ia Beringin Untuk Mengulangnya Fal Yata Wattah Bainahum Wudu' Ahlahu Maka Hendaklah Ia Berwudu Diantara Keduanya Sebagai Wudu' Yang Sempurna Hadis Ini Direwayatkan Oleh Imam Muslim Tetapi Ditambah Oleh Bayhaki Salah Satu Diantara Hikmah Memperbaharui Wudu' Diantara Dua Senggama Wa Innahu Anshatulil Rudi Karena Bahwasanya Wudu' Itu Adalah Menciptakan Sebuah Kesenangan Menciptakan Sebuah Kesegaran Dalam Mengulanginya Kembali Ma'ashirul Muslimin Yang Dimuliakan Allah Maka Apa Yang Dipurintahkan Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Adalah Merupakan Pengajaran Yang Harus Kita Contoh Dan Kita Tauladani Agar Anak Dan Keturunan Keturunan Kita Yang Selalu Ingat Akan Perintah Dan Anjuran Anjuran Rasulnya Ati Allah Wa ati Ur Rasul Wa ulil Amri Minkum Selanjutnya Wa inda Ghadabin Sunnah Memperbaharui Wudu' Ketika Seseorang Marah Karena Sabda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam As-Syaiton Upa Innal Ghadaba Minas Syaiton Sesungguhnya Amarah Itu Adalah Dari Syaiton Sesungguhnya Syaiton Tercipta Dari Api Wa innama Tutfi'u Bil Ma'i Hanya Sanya Api Itu Bisa Dipadamkan Dengan Air Maka Sabda Nabi Selanjutnya Faizah Ghodaba Ahadukum Palyatawad Dok Apabila Salah Seorang Di antara Kamu Marah Hendaklah Ia Berwudu Karena Marah Dari Syaiton Syaiton Dari Api Api Bisa Dipadamkan Dengan Air Maka Di Saat Kita Marah Lekas 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 Lah Kita Memperbaharui Wudu Saudara Kaum Muslimin Pendengar Ceramah Yang Dimuliakan Allah Wamin Ghibatin Sunnah Memperbaharui Wudu Setelah Kita Menggunjing Mengeceti Alat Naha Naha Aciyaha Dotsyaha Dung Naha Gari Iyaha Duh Hane Sibutu Ya Naha Naha Mau Disyaha Anggudung Aha Di Roh Musyaha Maruh Dukma Masegoi Berwudu Zikruka Ahoka Bima Yukrihuhu Apa yang dinamakan Dengan Ghibah Adalah Menyebutkan Sesuatu Yang Dibencihi Oleh Saudaramu Yang Apabila Ia Mendengarnya Baik Ia Dengar Atau Tidak Itu Pun Termasuk Dalam Bagian Ghibah Sementara Dalam Kelas Ahlul Ilmi Wa Ahlul Quran Ghibah Ini Termasuk Daripada Zambung Kabir Dosa Nago Dan Doon Anggo Halak Nay Ahli Ilmu Halak Nai Para Puntah Pis Al-Quran Nato Lama Ngeceti Hala Harana Sautik Bikecetat Kala Misya Allah Ayat-ayat Al-Quran Yang Dihapal Itu Akan Akan Dihapal Akan Akan Lupa Melamai Nah Yengud Bepakkal Nia Yat Nia Pili Anggoi Kecetan Dongan Makanya Menggibah Ini Adalah Dosa Besar Disisi Orang-orang Yang Berilmu Pengetahuan Dan Disisi Orang Pentah Pis Al-Quran Disaat Kita Menggibah Sedikitpun Maka Segeralah Mengambil Air Wuduh Terlebih-lebih Namimah Mana Lebih Besar Dosa Gibah Menggunjing Mengeceti Halak Daripada Namimah Mengadu Domba Agar Seseorang Adu Kambing Godangan Dosa Ini Namimah Daripada Gibah Karena Gibah Sesajuh Dia Sangai Sedangkan Namimah Asyayu Bainan Nas Berjalan Manopot Nopoti Halak Sumar Badai Sada Halak Nopoti Kalak Malai Maka Dosa Gibah Ini Dosa Namimah Lebih Besar Daripada Dosa Gibah Walaupun Gibah Itu Memang Termasuk Daripada Dosa Besar Walai Yantab Ba'adukum 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 Kata Allah Lalu Kamu Membencinya Asid Rahum Mang Gibah Sementara Hakikat Gibah Sama Dengan Menyantap Dagingnya Hidup Hidup Bukankah 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 Gibah 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 Telah Dilarang Dilarang Oleh Nabi Sewaktu Aisyah Mengatakan Haja Tolong 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 Majalah Ambulkan Daging Dari Mulutnya Sewaktu Beliau Menggibah Saudaranya Selanjutnya Dan setiap Perkataan Perkataan Yang Buruk Kagazbin Seperti Berdusta Wasahriyah Menipu Wanamimah Mengadu Domba Wa Khozapin Menuduh Seseorang Melakukan Berjina Wasahadati Zawrin Bersaksi Yang Batil Wayaminu Gomusin Dan Bersumpah Palsu Jadi Setiap Perkataan Dusta Atau Kadang-kadang Kita Menipu Kadang-kadang Kita Mengadu Domba Kadang-kadang Kita Menuduh Seseorang Baik itu Tuduhan Melakukan Perjinahan Atau Tuduhan Tuduhan Yang Tidak Pantas Kita Tuduhkan Pada Seseorang Wasahadati Jauh Dan Bersaksi Batil Sumpah Palsu Semuanya Disunahkan Untuk Memperbahar Wuduh Di dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Ada Lima Perkara Yang Bisa Membatalkan Pahala Wuduh Dan Pahala Puasa Sekalipun Puasanya Tidak Batal Dan Sekalipun Wuduhnya Tidak Batal Tetapi Sudah Batal Pahalanya Al-Kisbu Berdusta Wal-Ghaibah Mengadu Domba Oh Wa-Nazru Bisahawat Memandang Sesuatu Dengan Pandangan Sahwat Wal-Yaminul Kazibah Bersumpah Palsu Botal Masudenaun Pahaloni Pahaloni Puasa Dohut Pahaloni Uduh Pola Mana Botal Pahaloni Puasa Nibah Aboh Pena Aboh Pena Botal Sompat Puasa Nih Taim Adung Batal Do Pahaloni Puasa Nih Dohut Pahaloni Uduh Nih Anggo Memandang Kita Kepada Sesuatu Dengan Pandangan Sahwat Anggo Dong Hapini Bayli Gina Nak Buru Si Na Jeges Jeges Tipis Bibirna Rara Bibirna Jeges Matana Isajoma Iligi Liginin Taib Babir Wuduk Bopena Botal Wuduk Nibon Nadong Bepahaloni Wuduki Karena Apa Melenggengkan Dosa Dosa Kecil Bopena Dosa Nago Dan Mangal Ligi Ligi Bopena Dosa Namin Madung Habis Pahal Wuduki Makana Di setiap Kita Melihat Sesuatu Dengan Pandangan Sahwat Sunnah Lah Kita Memperbaharui Wuduk Kembali Tujuannya Takfirul Khotoya Menghapus Kesalahan Kesalahan Iy Assogoir Artinya Dosa-dosa Kecil Dunal Kabair Tetapi Tidak Bisa Dihapus Dosa Besar Lianal Kabair Layak Firuha Illa Tawbah Karena Dosa-dosa Besar Tidak Bisa Dihapuskan Dengan Wuduk Bejuali Dengan Cara Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dosa Dosa Tidak Sedikit Lagi Atau Kita Break Dulu Gimana Ustaz Break Dulu Kita Break Dulu Berarti Tinggal Kesimpulan Oke Rekano Semuanya Kita Break Dulu Tapi Nanti Di sesi Terakhir Ada Tanya Jawab Boleh Nanti Kita Buka Tanya Jawab Dan Rekano Semuanya Yang Ingin Bertanya Bisa Melalui Whatsapp Kita Di 0822 999 6105 Untuk Itu Kita Break Dulu Dan Jangan Kemana Mana Tetap Di Saksimaru FM Your Lifestyle Berarti Ustaz Langsung Break Apa Nanti Closing Nanti Langsung Closing Berut Tapi Tanya Jawab Dulu Pertanyaan Oke Lemah Ku Memang 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 Taskan Diri Sungguh Ku Inginkan Dia Yang Terbaik Untuk Bersama Terbaik Terbaik Dan Terbaik Terbaik Semoga Tengah Tengah Terbaik Terbaik Hacau Dan Terbaik Tengah Tengah Aku N Parad tinggal dimana Ustaz? tinggal di Pudu di Pudu, dimana itu? oh di Pudu ini Partapean oh Partapean oh Ustaz Ustaz pernah mati nge ada mati nge doang pas masyamping masina gorengan oh ini sudah siahat siri baik abang kumye abang sebut abang muridu baik ini apa sebut Ustaz? anak nibu pas ma pas ma pas ma tulang ni ada mati tulang 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 ni tulang ni tulang ni tulang ni kan? itu kan kan? berarti juga ada dosi marso iya ada kali dia biasa kan? iya tahu berarti Ustaz sering tahu siah dimana? berarti tipe mereka tidak tidak itu yang tidak bisa ерah itu kira-kira kira-kira misalnya kita melakukan kebetulan 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 kami Ustaz atau enggak Oh kalau ustaz sama usia Ustaz na'on jadi nasib na'idoh Ustadz carpus adope eh eh rp3 biasa ya Pak Armist Astrol Astrol kasih buat Oh iya sirkutnam nanti di Aceh LCI pas usia Ramadhan di depan SNMP 1 Padang Sidimpuad atau Jalan General Sudirma No 219 Kota Padang Sidimpuad bagi anda yang berminat langsung saja hubungi nomor telepon atau WhatsApp 08113605 Jurusan Tafsir 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 Jurusan Tafsir Tafsir al-Quran Ada mana sih jurusan Tafsir Di Uwi Aduh Ustad Aduh kitab-kitab menunjukkan ini untuk menaksir Semua Kurang 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 Karena kan Kami semester-semester baru Jadi Amu pelajaran ini umum-umum Tapi Menurut itu Jurusan Tafsir 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 Rasulullah, kayaknya Tuh ya Iya, hijaz Iya, hijaz Dan turunin musiknya Masih dari kawasan Jalan General Sfirman Nomor 2, 19 Kota Padang Srimpuan Yang Anda bersahaja dalam jangkauan Yang keraung tentunya masih bersama Erjali dan juga Dan sumber kita dari Kementerian Agama Kota Padang Srimpuan Yang tentunya masih sedia bersama kita Untuk menyampaikan tausiyahnya Yang berjudul memperbaharui wudhu Ya itu Untuk itu Ustaz Mungkin ada nih Mungkin penutupnya ya Ya Penutup dari tausiyah kita Dan mungkin gak berlama-lama lagi Kita persilahkan pada Ustaz kita Untuk menyampaikan tausiyahnya Pada Ustaz kami persilahkan Jadi kesimpulan Tentang tajadidul wudhu ini Iaitu tentang Apa yang dinamakan Dengan wudhu Innallaha nazibun Yuhibbun nazabah Innallaha Jamilun Yuhibbul jamal Innallaha nazib Sesungguhnya Allah itu Bersih Yuhibbun nazabah Sangat mencintai Kebersihan Innallaha jamilun Sesungguhnya Allah itu Maha jamil Maha indah Yuhibbul jamal Allah sangat suka Kepada yang indah-indah Sementara Sementara wudhu Adalah An-nazabah Wal-khulus Minal adanasi Wa-zunuh Hakikat dari wudhu itu Adalah An-nazabah Bersih Wal-khulus Suci Suci Minal adanasi Wa-zunuh Daripada Noda-noda Dan dosa-dosa Maka bagi orang-orang yang melaksanakan wudhu Maka Secara Zuhirnya Dia telah Bersih Dan secara Batinya Dia telah Kulus Suci Karena Beda Bagnaan Nazabah Dengan Al-khulus Jadi Wudhu ini Mendapatkan Dua Keutamaan Bersih Di luar Suci Di dalam Makanya Jangan Kita Abaikan Wudhu ini Karena Wudhu Di samping Untuk Mempertegar Jasa Agar Tetap Prima Dalam Melakukan Berbagai macam Aktifitas-aktifitas Ibadah Tetapi Secara Batinia Agar Penuh Dengan Keikhlasan Dan Kesucian Dalam Melaksanakan Perintah Perintah Allah Maka Kesimpulannya Wudhu ini Sebagaimana Yang kita Doakan Dalam Wudhu Setelah Kita Selesai Berwudhu Allahumma Ja'alni Minat Tawabin Waja'alni Minal Mutatakhirin Waja'alni Min Ibadika Solihin Kira Demikianlah Ceramah Singkat Yang dapat Kami Sampaikan Pada Sore Hari Ini Semoga Para Pendengar Ceramah Ini Kita Bermohon Sebab Allah Memberikan Taufik Dan Hidayah Kepada Kita Semua Semakin Semangat Kita Berwudhu Dan Semakin Semangat Kita Menghambakan Diri Kepadanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Reku Semuanya Itu dia Tausiyah Singkat Dari Al-Ustaz kita Yang telah Menyampaikan materinya Tentang Memperbaharui Wudhu Dan Hal itu Merupakan Materi yang Sebenarnya Sederhana Tapi memiliki Penyapa Memiliki Manfaat yang Sangat luas Untuk kehidupan kita Sehari-hari Apalagi dalam Menunjang Kehidupan kita Dalam beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk itu Erjali mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Al-Ustaz kita Yang telah menyampaikan Tausiyahnya Semoga kepada Al-Ustaz kita Mendapatkan Amal jariah Dari Dari Tausiyah kita Yang berlangsung Dari jam 17-18 Waktu Indonesia Barat ini Dan harapan Kepada rekan-rekan Semuanya Yang mendengarkan Tausiyah ini Semoga Mendapatkan Manfaat Dari Tausiyah ini Dan juga Mampu Meningkatkan Kuatritas Imanannya Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk itu Akhirnya Dari Saya Erjali Mengucapkan Akhiru kalang Pasla wikul khairuat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan jangan kemana-mana Tak bersama kita Di Soslimar Your Lifestyle Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih